Halo semua, jumpa lagi di channel youtube saya, Nopi Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan membuat puding roti yang dibakar atau di oven yang rasanya enak dan sangat mudah cara membuatnya Yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya Untuk bahan-bahan yang harus dipersiapkan 3 putir telur 6 lembar roti tawar 500 ml susu cair 80 gr gula pasir 1,5 sendok teh vanili bubuk 75 gr keju parut 50 gr butter yang dilelekan Untuk bahan toppingnya Keju cheddar parut secukupnya Kismis secukupnya Dan almond slice secukupnya Untuk cara membuatnya sangatlah mudah ya Pertama, kocok lepas telur Kemudian tambahkan vanili bubuk dan gula pasir Kocok lagi hingga gula larut Selanjutnya, masukkan susu cair dan mentega cair Lalu aduk rata dan masukkan keju parut Kemudian aduk lagi Dan sisikan Langkah selanjutnya Potong-potong roti Dan roti siap dimasukkan ke dalam adonan susu Siapkan cetakan aluminium foil cup Dan oles dengan margarin sampai rata Dan sisikan Selanjutnya Masukkan roti ke dalam adonan telur Biarkan susu terserap ke dalam roti Lalu Masukkan dalam cetakan sampai penuh Dan taburi dengan topping Terima kasih telah menonton! Untuk bahan tambahan Bisa ditaburi dengan kayu manis bubuk Bila teman-teman suka ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah semua selesai diberi topping Kemudian oven dengan suhu 180 derajat sampai matang Sekarang puding roti bakar kita sudah matang Rasanya enak! Rasanya enak, lembut dan wangi Buat teman-teman, selamat mencoba ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!